Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insiden pajak dan elastisitas permintaan Ada pun pengertian dari pajak penjualan Yaitu adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah Dan dibayar pada waktu jual beli atas barang yang dikenakan pajak penjualan Nah, ada pun pengertian dari insiden pajak merupakan pembagian beban pajak diantara pembeli dan penjual Nah, ada pun rumus pasalah yang harus kita pecahkan bersama Yaitu, apa hubungan insiden pajak dengan elastisitas permintaan? Nah, jawabannya disini saya mengambil contoh tentang kurpa yang pertama Yaitu tentang kasus permintaan yang elastis Nah, ini adalah gambar sebelum adanya pajak penjualan Awal, bisa kita bilang sebagai awalan Nah, misalnya sebelum adanya pajak penjualan Maka, kurpa permintaan dan penawaran berturut-turut adalah SS dan DD Serta, titik keseimbangannya yaitu adalah E Dan harga pada barang yaitu adalah T Dan barang yang diperjual belikan yaitu adalah Ki Nah, namun setelah kurpa ini dikenakan pajak penjualan sebanyak T Maka, dalam kurpa penjualan ini Kurpa penawarannya berubah dari SS menjadi S1-S1 Serta, titik keseimbangannya berubah dari E menjadi S1 Dan, kenaikan harga pada barang dari P menjadi P1 Serta, barang yang diperjual belikan hanya mencapai Ki 1 Nah, kalau dibandingkan dengan harga sebelum adanya pajak penjualan Bahwa, sesudah pajak dikenakan Maka, dalam kurpa ini menunjukkan bahwa harga naik sebanyak PP1 Dan selebihnya yaitu adalah T Dikurang PP1 sama dengan PA Yang berarti yaitu kurpa penjualan ini ditanggung oleh penjual Nah, itu penjelasan dari kasus permintaan elastis Selanjutnya adalah kasus permintaan yang tidak elastis Nah, kasus permintaan yang tidak elastis ini Sama contohnya seperti yang pertama tadi Yaitu permintaan elastis Nah, ini adalah gambaran sebelum adanya pajak penjualan Maka, kurpa permintaan dan penawaran berturut-turunnya yaitu adalah SS dan DD Serta, titik keseimbangannya yaitu adalah E Dan harga pada barang yaitu adalah P Dan barang yang diperjual belikan yaitu adalah Ki Nah, namun setelah dikenakan pajak penjualan Sebanyak T Maka semuanya yaitu berubah Misalnya Misalnya dari kurpa penawarannya yaitu berubah dari SS menjadi S1-E1 Serta, titik keseimbangannya berubah dari E menjadi E1 Dan harga pada barang menjadi P1 Dan jumlah barang yang diperjual belikan turun menjadi Ki1 Nah, jadi kurpa ini menunjukkan Jadi kurpa ini menunjukkan Pajak penjualan dibayar oleh konsumen adalah P, P1 Dan produser membayar pajak sebesar P, A Nah, dalam grafik ini kan jelas terlihat bahwa P, P1 lebih besar dari P, A Nah, yang berarti Pajak yang ditanggung konsumen adalah lebih besar yang ditanggung oleh produser Nah, itu dia setilah contoh dari kasus permintaan tidak elastis Jadi, kesimpulannya yang dapat kita ambil bersama adalah Itu terbagi menjadi dua Yang pertama Semakin elastis kurpa permintaan Semakin sedikit beban pajak yang akan ditanggung oleh para pembeli Nah, apabila kurpa permintaan adalah elastis sempurna Maka seluruh pajak penjualan dibayar oleh penjual Dan apabila kurpa permintaan tidak elastis sempurna Maka seluruh pajak penjualan ditanggung oleh pembeli Kesimpulan kedua Semakin elastis kurpa permintaan Maka semakin banyak penurunan jumlah barang yang diperjual berikan Sebagai akibat dari pemungutan pajak penjualan oleh pemerintah Nah, teman-teman Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai insiden pajak dan elastisitas permintaan Jika ada tutur kata saya yang salah Saya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih